Halo pemirsa, selamat pagi teman-teman semua dan teman-teman mau tau hari ini Antony lagi ngapain pagi-pagi sekali? Mama lagi masak teman-teman, halo Tadi kan saya buat teh kan teman-teman, ini saya punya fas bunga yang saya dapat di Toko barang bekas teman-teman, cantik kan? Jadi tadi saya bangun pagi kan teman-teman, jadi saya buat teh Jadi Buat teh Buat teh Jadi saya sarapan kan teman-teman, jadi saya bilang Sayang kamu tidak pernah sarapan dengan saya, minimal kamu tidak sarapan, duduklah saya meja dengan saya, minimal saya sarapan kan? Tiba-tiba Antony bawa dengan bawang-bawang, datang di meja makan sebenarnya dia bisa masak di dapur, dia bawa bawang-bawang, saya bilang Saya, teman-teman bayangkan ini kulit bawang, saya masih ada di sini Bawang-bawang bayang, saya bilang Sayang kamu ngapain di sini, bawang ini bawang, dia bilang Loh, bukannya kamu mau duduk sama-sama dengan saya, saya bilang Iya, tapi bukan berarti kamu bawa bawang untuk potong di meja makan Oke teman-teman, jadi yang saya makan hari ini untuk sarapan adalah Apa? Bio produk ya Kayak ini untuk orang yang vegetarian Dan bisa lihat Dan ini dari Sereal ya, tapi sangat bagus ya Jadi Dia seperti ini, tapi ini sangat bagus untuk diet Mengenyangkan ya, teman-teman sangat bagus Contohnya ini dengan teh hijau Ada teman-teman, misalnya saya ambil yang baru Ada biji sesame Teman-teman tahu kayak ini, yang putih ini kayak Biji labu, yang dari labu kuning, yang mereka sudah kupas Setiapnya dalam, ya Kemudian yang coklat, saya tidak tahu itu biji-bijian apa Tapi ini sangat bagus untuk diet, teman-teman Saya tidak tahu Bapak lagi masak apa Jadi hari ini kita sarapan masing-masing Saya hanya sarapan ini saja, teman-teman Sambil minum teh Baru kemarin tuh, teman-teman Saya tuh kasih bersih apartemen Saya kasih bersih apartemen Sampai toilet-toilet Saya punya Kloset, semua-semua ya Kayak Punit-punit Saya punya Bed-up Semua-semua lah Kayak cermin-cermin Semua baru Saya berpikir bahwa ketika saya bangun pagi tuh Saya tidak perlu bekerja apa Tapi Jauh dari harapan, teman-teman Karena apa ketika saya bangun Suami sudah Proyek masak Potong sana-sini Jadi dapur berantakan, teman-teman Nanti abis itu baru babu yang kerja Bercanda, teman-teman Abis itu baru nanti saya yang membersihkan Jadi Ada teman yang bilang Angela tidak boleh marah-marah dengan Antoni Tidak, saya tidak pernah marah ya Bagaimana saya mau marah, teman-teman Ketika Mustahil kalau dalam satu rumah tangga tuh Kita tidak pernah bertengkar Tidak pernah marah ya Mustahil Tapi ketika Antoni membuat saya marah Saya hanya langsung mengingat Bagaimana saya punya suami Punya pengorbanan kepada saya Saya tuh langsung down Tidak jadi marah, teman-teman Malah jadi tertawa ya Dan saya lihat dia punya wajah saja yang lucu Saya tidak Jadi marah, teman-teman Jadi teman-teman Kalau Mungkin teman-teman yang sudah berumur disini Dan sudah menikah cukup lama Ketika suami anda kesal Ingat saja waktu muda Bagaimana perjuangannya dia untuk Memperjuangan anda menjadi istrinya ya Karena lebih baik menikah Tau teman-teman daripada tidak menikah Saya tidak menyinggung orang yang belum menikah Ya tapi lebih baik kita menikah Punya teman hidup Tertawa sama-sama Makan sama-sama Tersenang sama-sama Seperti saya dan Antoni Seperti saya merasa saya punya best friend Best friend forever Karena Jujur ya teman-teman Saya ini hanya punya teman ya Cuman punya teman Tapi seumur saya punya hidup ya namanya Teman dekat atau teman Yang tahu sekali saya punya hidup Itu saya tidak punya teman-teman Dan waktu itu saya juga sempat Bertanya ya Kayak saya berdoa Saya tuh kadang-kadang Saya berpikir saya bertanya ke Tuhan ya Kok orang lain ini punya teman baik Punya yang namanya sahabat Best friend kok Maaf teman-teman Saya sudah 28 tahun 29 tahun kok saya tidak punya best friend Ternyata Tuhan bilang Oke kamu tidak punya Best friend sekarang Tapi Saya akan menyiapkan kamu Satu orang paket lengkap Suami terbaik Teman terbaik Becang Jadi Bukannya saya tidak mau Apa Punya Menjalin hubungan yang sangat dekat Dengan seorang teman Tapi Dengan seorang wanita Udah dia punya sahabat baik Saya sudah pernah mencoba Tapi kayak dihianati begitu ya Dan teman-teman tahu Sakitnya dihianati teman Itu lebih sakit Ketimbang kita putus cinta ya Jadi Mulai itu saya stop Hanya berteman Saya tidak mau melakukan Yang namanya Best friend forever Melakukan apapun Untuk kita punya teman Karena Kalau kita berteman baik Teman-teman Apapun untuk kita punya teman baik Kita lakukan juga Untuk yang penting Dia bahagia ya Saya punya teman baik Itu teman-teman Ya begitulah Tapi Mungkin memang Kita tidak jodoh Dalam persahabatan ya Jadi Saya pernah bilang ya Cari teman baik Sekarang tuh Teman baik di jaman sekarang Atau bukan hanya jaman sekarang Saya Jaman bagi saya Cari teman baik tuh Susahnya itu sama Seperti kita cari jodoh ya Tapi puji Tuhan teman-teman Dapat suami ini langsung Pakai tengkap ya Lihat apa yang sedang Dia kreasikan di dapur sana Teman-teman Bapak lagi masak Jadi teman-teman Pertama kali Waktu saya datang Perancis Saya tidak suka Yang namanya Karena perbedaan Kita di Indonesia Saya punya Teh kesukaan kan Sari manis Kayak sari manis Sari wangi kan Oh ini keju Punya bau Saya tidak suka Bau Kayak bagian Ini bapak punya Maaf teman-teman Kamera goyang Bapak punya hasil masakan Sabar ya Saya taruh Supaya kita Jadi waktu pertama kali Saya datang Perancis Teman-teman Saya tidak terlalu suka Dengan ini Teh Perancis ya Tapi lama-lama Makan keju Teman-teman Pagi-pagi Sama omelette Nanti Anthony Makan pagi begini Sebentarnya pulang kantor Dia makan salad saja Tapi ini Terbaik teman-teman Ini adalah Snek Perancis ya Salah satu Snek Perancis Dan ini Saya suka sekali ya Selain itu Juga bagus Untuk diet ya Saya ini sebenarnya Tidak diet setiap hari Tapi Jurnya teman-teman Saya tuh Teman-teman Bisa merasakan Ketika teman-teman Teman-teman Lapar Teman-teman Sendok porsi yang banyak Tapi terakhir Cuma makan sedikit Makan sedikit saja Sudah kenyang Kayak orang Orang kupang Bilang lapar mata ya Tapi Saya punya Teh kesukaan kan Sari wangi Teman-teman Tapi sampai disini tuh Ini teh nih Jadi saya punya Kesukaan ya Tapi saya suka pakai Satu sendok teh Begini Madu Untuk buat dia Agak manis Sedikit Jadi Kalau Teman-teman Mau diet Tidak ada diet yang berhasil tanpa olahraga Teman-teman Kalaupun tidak olahraga Teman-teman Lompat Lompat Kek apa Kek Yang penting Berkeringat ya Berenang Kek Yang penting Berkeringat Jadi Ayo makan Sayang Kemudian teman-teman Kurangi Porsi makan Saya tuh Sudah Hampir Tiga tahun ya Makan nasi tuh Pas weekend Bukan menyiksa diri Teman-teman Tapi lama-kelamaan Saya tuh Tidak terbiasa lagi Makan nasi Jadi setiap Kebanyakan Buat sayur Porsi banyak Terus Suir-suir ayam Ayam Dada ayam Tuh teman-teman Kemudian kayak Roti-roti Itu tuh Saya tidak terlalu makan lagi Mungkin Lagi kepingin saja Tapi tidak terlalu ini Dan Terbanyak minum teh Pagi hari teman-teman Saya tuh juga membantu Pembakarannya Ini keju fermentasi Teman-teman Saya tidak mau makan Ini enak teman-teman Teman-teman Bisa lihat Dia seperti tempet Tapi dia seperti Semacam apa ya Dua saya tidak bisa menjelaskan Seperti apa Enak sekali Sepertinya Senenya Kalau Saya punya subscribe Biar semua tinggal Dalam satu rumah Mungkin saya bisa Mengirimkan Untuk teman-teman Semua bisa menerahkan Terima kasih Terus Coba kalau Teman-teman Buat Rembusan air jahe Kalau dia tidak punya lemon Tompuk Jeruk nipis Terus rebus saja Sama-sama Terus minum Sebelum tidur Atau bangun pagi Jangan makan apa-apa Dulu minum saja Itu air Tapi dalam keadaan Sangat ya Teman-teman akan lihat Teman-teman akan buang air Dengan sendirinya Tanpa melakukan Kayak tanpa Kita makan Biasanya pagi-pagi Kita akan buang air Kalau kita setelah makan ya Tapi ini tidak teman-teman Kemudian minum air hangat Itu bagus teman-teman Oke teman-teman Dan disini Saya mau berbagi Satu informasi Ya teman-teman Saya mau berbagi Satu informasi Untuk teman ke depan Teman-teman Yang tinggal Di daerah Eropa Atau Amerika Harus hati-hati ya Karena kemarin Saya sempat melihat Salah satu diskon Dari situs Vila Sepatu ya Sneakers ya Dan teman-teman Tahu itu ada diskon Sekitar 50% Untuk Sneakers Vila Dan benar Bahwa pagi ini Dari kantor pos Bawa barang saya Yang sneaker saya Vila itu Sudah sampai Teman-teman Dan Antoni tinggal Pergi ambil saja Di kantor pos Saya punya sepatu Tapi teman-teman Ketika Ketika Saya tidak tahu Mungkin ada bagaimana Tapi jangan pernah Beli barang Di situs Yang tidak Terpercaya ya Karena ketika Anda membeli Mereka Otomatis Anda Akan mengirimkan Mau Bayar bayi Apa Kartu kredit Visa Atau Apalah Begitu ya Dan ketika Kita transfer Uang Mereka Akan Tahu Nomor rekening Kita Dan saya Tidak tahu Mungkin itu adalah Otak-otak Orang pintar Mereka akan Menyedot Uang kita Dan Pagi ini Ketika suami saya Membuka Email Kayak Daftar keuangan Ya Daftar masuk Keluar uang Di bank Dan Menemukan bahwa Dari Ada tanda Facebook Itu menyedot Pertama 24 euro Dan yang kedua 23 euro Teman-teman Dan itu Hampir Kalau tidak salah 50 itu Sudah hampir 1 juta rupiah Kalau ke rupiah Ya Begitu Teman-teman Dan Dia lagi Mengurus Ini Bagaimana Untuk Mengambil Kembali Ini uang Ya Begitu Begitu Teman-teman Jadi Sekitar Satu Atau Dua Hari Kita Sampai Nunggu Satu Atau Dua Hari Baru Uang Kita Kembali Sekitar 50 euro Teman-teman 49 euro Kita punya Uang Hilang Oh Teman-teman Jangan Sampai Ini Terulang Jangan Jangan Sampai Jangan Sampai Teman-teman Kalau Mau beli Barang Kayak di Situ-situ Percaya Saja Seperti Tokopedia Kalau Di Indonesia Dan Saya Saya Toba Kalau Di Amazon Saja Karena Memang Benar Bahwa Saya Punya Sneakers Ada Tapi Sepertinya Mereka Ada Sedikit Permainan Untuk Menyedot Kita Punya Uang Orang 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 Dan Itu Lokasinya Itu Di Amerika Teman-teman United Status Amerika Oh My God Makanya Teman-teman Saya Jadi Takut Kembali Jadi Jangan Semberangan Memberikan Nomor Rekening Kita Nomor Rekening Kita Teman-teman Walaupun Hanya By Messenger Atau Apapun Jangan Teman-teman Kepada Orang Begitu Sebaiknya By Whatsapp Saja Atau Orang Orang Jangan Saya Takut Sekali Untuk Mereka Hanya Menyedot 49 Euro Kalau Mereka Menyedot Lebih Bagaimana Teman-teman Akhir Bulan Ini Saya Dengan Saya Suami Hanya Makan Minum Kuas Saja Rebus Air Taruh Daun Sup Dan Bangkore Terus Minum Untungnya Teman-teman Cuma 49 Euro Dasar Penipu Ini Penipu Teman-teman Jadi Teman-teman Kita Lagi Rencana Untuk booking-booking tiket Untuk pulang Indonesia Dan Dan teman-teman Karena Kita lihat disitu Ada Thailand Airlines Teman-teman Dia punya harga Lebih murah Sekitar 385 Euro Setelah itu Bapak bilang Kayak saya Bilang begini Teman-teman Iya Sayang Tapi Saya Takut Pakai Pesawat Thailand Punya Dia bilang Karena Salah satu Pesawat Malaysia Terbang Teman-teman Tidak pernah Kembali Lagi Maaf Teman-teman Jadi Itu adalah Sistem pemikiran Orang Barat Kalau kita Orang Indonesia Tapi Kebanyakan Orang Indonesia Salah satunya Saya Yang penting Murah Tidak peduli Itu Maskapai Apa Tapi Kalau mereka Teman-teman Tidak peduli Dengan harga Tiga pesawat Yang penting Pesawat itu Berkualitas Bagus Sampai Dengan selama You afraid With Thailand Maskapai Airlines Malaysia Malaysia Yes But there's Thailand Not Malaysia Does you afraid To Yes I just See Malaysia Dia Agak takut Teman-teman Nah Ini Thailand Airlines Airlines Teman-teman Thai Pesawat Thai Dengan harga Cuma 385 Dan 385 Euro Dan 37 Sen Dengan Lama Waktu Penerbangan 16 Jam Dengan Satu Transit Negara Yaitu Bangkok Terbang dari Paris Ke Bangkok Bangkok Ke Jakarta Kenapa kita Berencana Tidak Berencana Tidak langsung Terbang Ke Kupang Karena Kita harus Kedutaan Untuk menyelesaikan Beberapa masalah Dimana Saya keluar dari Perancis Teman-teman Dengan Saya punya Visa itu Belum Keluar Di Perancis Dan Saya akan Pergi ke Kedutaan Pertama Dengan Suami Untuk Kita Menyelesaikan Bagaimana Untuk Saya punya Long Visa itu Bisa Keluarnya Di Jakarta Bukan Di Perancis Karena Di Perancis Teman-teman Bayangkan Sesuai Dengan Perjanjian Teman-teman Maaf Teman-teman Cahaya Dari Jendela Sangat Silau Tapi Teman-teman Bisa Dengar Saya Perjanjian Setelah Menikah Sipil Di Perancis 6 bulan Kemudian Long Visa saya Akan Keluar Tapi Ketika Kami Pergi Kemarin Kami Ditabrak Oleh Peraturan Baru Masuk Di Peraturan Baru Jadi Saya Hanya Bisa Membuat Saya Harus Membuat Appointment Janji Temu Dengan Kantor Perfektor Di Sini Dan Appointment Itu Di Bulan Desember Teman-teman Dan Bukan Berarti Itu Visa saya Langsung Jadi Itu Baru Diproses Dan Sekitar Selesai Mungkin Di April Atau Mungkin May Atau Mungkin Dengar-dengar Dari Gossip Yang Ada Mungkin Lebih Teman-teman Jadi Itu Yang Menakutkan Saya Sedangkan Keluarga Di Kupang Sudah Harus Menuntut Untuk Kita Menikah Agama Namanya Kita Ada Timur Ya Teman-teman Harus Menikah Agama Dan Juga Harus Menyelesaikan Adat Harus Perikan Secara Kayak Kita Di Indonesia Harus Adat Dulu Harus Adat Setelah Itu Baru Kita Nikah Gereja Tapi Puji Tuhan Kelebihannya Satu Kalau Kita Sudah Menikah Sipil Kita Tidak Perlu Mengurus Kita Punya Dokumen Pernikahan Di Kedutaan Lagi Untuk Pergi Ke Pencatatan Sipil Karena Pencatatan Sipil Sudah Selesai Jadi Kita Tinggal Bawa Saja Kita Punya Dokumen Pencatatan Sipil Yang Kita Sudah Nikah Sipil Disini Tinggal Bawa Ke Gereja Saja Dan Kita Menikah Gereja Kemudian Saya Dokumen Nikah Sipil Kita Bawa Ke Kedutaan Untuk Kita Mendapatkan Buku Pernikahan Dari Kedutaan Indonesia Begitulah Ini Masukan Saya Kepada Teman Teman Yang Punya Calon Suami Orang Eropa Mungkin Informasi Ini Akan Membantu Menurut Saya Karena Sekarang Sudah Saturan Baru Dan Mungkin Anda Akan Menunggu Sekitar Hampir Satu Tahun Long Visa Anda Keluar Dan Mungkin Saja Ketika Ibu Anda Sakit Atau Ayah Anda Sakit Atau Ada Emergensi Lainnya Di Negara Kita Dan Kita Harus Pulang Karena Kita Punya Long Visa Belum Keluar Itu Dapat Menjadi Masalah Untuk Kita Jadi Kalau Untuk Saran Saya Sebaiknya Teman Teman Boleh On Kemudian Kalian Balik Ke Negara Kalian Dan Kalian Menikah Terserah Kalian Menikah Gereja Dulu Di Indonesia Setelah Itu Kalian Perpanjang Kalian Punya Long Visanya Di Indonesia Di Jakarta Membuat Long Visa Untuk Ikut Suami Kalian Di Sini Karena Teman Teman Jujur Dengan Teman Teman Pemerintah Prancis Itu Sangat Ribet Teman Teman Ini Masukan Saya Untuk Teman Teman Saya Tidak Mau Tutup Biar Teman Teman Bisa Tau Kedepannya Itu Bagaimana Jadi Sebaiknya Teman Teman Buat Long Visa Di Kebitaan Prancis Di Jakarta Kemudian Setelah Kalau Sudah Pindah Ke Prancis Kalau Long Visanya Sudah Mau Habis Teman Teman Bisa Perpanjang Disini Kan Perpanjang Long Visanya Tapi Kalau Seandainya Kita Datang Dengan Visa Turis Kedutaan Prancis Di Jakarta Untuk Membuat Visa Kita Panjang Kembali Entah Memperpanjang Visa Turis Atau Long Visa Untuk Stay Lebih Dari Tiga Bulan Karena Visa Turis Kan Hanya Tiga Bulan Tapi Long Visa Itu Lebih Dari Tiga Bulan Entah Itu Satu Tahun Atau Tiga Tahun Jadi Saya Dan Suami Memutuskan Untuk Membuat Long Visa Di Indonesia Kita Belum tahu Paris Untuk Mencari Jalan Keluar Apakah Saya Bisa Keluar Dari Paris Dari Prancis Tanpa Visa Atau Tidak Kalau Seandainya Dari Kedutaan Indonesia Karena Ini Adalah Ikatan Dua Negara Teman Teman Dan Ini Berhubungan Dengan Adat Otomatis Negara Sini Menurut Pengalaman Sebelumnya Dari Tante Saya Yang Walaupun Suaminya Orang Amerika Waktu Itu Sempat Pulang Tanpa Visa Karena Visanya Sudah Off Tapi Dengan Alasan Adat Itu Kayak Pemerintah Prancis Memberi Dukungan Begitu Kayak Surat Dari KBRI Keledutaan Besar Indonesia Di Prancis Memberi Rekomendasi Bahwa Boleh Diperbolehkan Pulang Tanpa Visa Tapi Dari Kantor Prefektur Di Sini Teman Teman Tidak Bisa Menjamin Berapa Lama Pembuatan Visa Di Indonesia Tapi Teman Teman Maaf Teman Teman Dari Pengalaman Saya Dan Beberapa Teman Saya Yang Hidup Di Eropa Dan Juga Hidup Di Amerika Pembuatan Visa Di Indonesia Teman Teman Lebih Cepat Pembuatan Paspor Di Indonesia Lebih Cepat Dibanding Di Eropa Teman Teman Ataupun Di Negara Lain Apalagi Di Perancis Ini Teman Teman Jadi Ya Begitulah Jadi Nanti Kita Lihat Apakah Kita Bisa Pulang Dengan Rekomendasi Dari Kedutaan Besar Indonesia Di Sini Atau Tidak Kalau tidak Bisa Saya tidak Bisa Berbuat Apa-apa Saya harus Menunggu Apointment Di Desember Setelah Itu Saya Menunggu Lung Visa Saya Keluar Entah Itu Di April Atau Di Mei Teman Teman Jadi Ya Begitu Ya Sayangnya Bisa Berdoa Karena Niat Kita Baik Ya Teman Teman Untuk Menikah Agama Saya Baru Selesai Menikah Sipil Niat Kita Baik Yaitu Menikah Secara Agama Ya Jadi Apapun Yang Terjadi Rencana Tuhan Selalu Yang Terbaik Jadi Harus Kita Terima Dan Syukuri Jadi Bapak Lagi Cek Tiket Pesawat Karena Dari Perfektur Kemarin Punya Dua Solusi Bisa Balik Ke Indonesia Early Bisa Balik Ke Indonesia Sebelum Lung Visa Otomatis Ketika Perfektur Bilang Begitu Mereka Sudah Berpikir Bahwa Tentu Saja Bisa Tapi Kita Harus Mencari Tahu Dulu Bagaimana Prosedurnya Karena Segala Sesuatu Teman Teman Yang Berhubungan Dengan Pemerintah Berhubungan Dengan Kantor Atau Instansi Tertentu Otomatis Semuanya Ada Prosedur Jadi Kita Harus Mengikuti Prosedur Teman 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 Kemarin Saya Dan Suami Yang Kita Pergi Ke Supermarket Saya Menemukan Buah Ini Teman Teman Pertama Kali Saya Berpikir Saya Berpikir Ini Buah Cherry Padahal Bukan Teman Teman It's Not Cherry Saya Sudah Habis Cuci Teman Teman Dan Ketika Tapi Dia Punya Bentuk Seperti Cherry Teman Teman Saya Mau Memperkenalkan Teman Teman Salah Satu Buah Perancis Dan Mungkin Ada Di Seluruh Daratan Eropa Dan Ketika Kita Makan Ada Bijinya Teman Teman Ada Bijinya Teman Seperti Itulah Tapi Buah Ini Hanya Musim Dia Punya Pohon Besar Teman Teman Semacam Pohon Mangga Begitu Tapi Dia Punya Daun Tidak Sama Saya Hanya Bilang Dia Punya Pohon Pohon Mangga Yang Besar Begitu Terus Dia Berbuah Seperti Ini Sudah Hampir Habis Dia Punya Musim Jadi Kemarin Kita Pergitu Dapat Diskon Jadi Saya Beli Rasanya Ini Kurang Kurang Lebih Sama Seperti Cherry Teman Teman Tapi Cherry Kan Seperti Ada Aroma Teman Teman Pernah Makan Buah Mulberry Yang Dia Seperti Kumpulan Buah Anggur Yang Kecil Nah Dia Mengerasa Seperti Itu Tapi Ini Manis Kalau Buah Mulberry Yang Hitam Kan Manis Dia Mengerasa Seperti Yang Warna Hitam Teman Ini Enak Sekali Teman Teman Lihat Dan Ini Sepertinya Bagus Untuk Hiasan Kue Tapi Biasa Orang Terhiasan Kue Kan Buah Buah Apa Cherry Tapi Ini Sepertinya Bagus Juga Teman Teman Kalau Ditaruh Di Atas Kue Jadi Bagus Teman Teman Kalau Mau Menjaga Tubuh Itu Teman Teman Bisa Apa Beli Buah Yang Banyak Tidak Harus Buah Yang Mahal Buah Apa Saja Yang Ada Negara Kita Misalkan Di Indonesia Kan Kaya Akan Pepaya Pisang Beli Itu Banyak Banyak Teman Teman Tidak Perlu Buah Yang Harus Mahal Mahal Ada Pepaya Ada Mentimun Kalau Kita Darah Rendah Tidak Usah Makan Mentimun Teman Teman Jadi Kalau Sudah Mau Dekat Makan Siang C9 Teman Teman C9 Itu Makan Buah Begini Jadi Di Bulan Juni Teman Teman Itu ada Diskon Besar-besaran Di Perancis Di setiap toko Di channel Di Apa Sara Itu Ada Diskon Besar-besaran Teman Teman Bahkan Ada Diskon Sampai 60% Jadi Saya Mau Pergi Lihat Diskonnya Sore ini Atau Mungkin Besok Kalau Ada Yang Bagus Masuk Pas Di hati Saya Beli Begitu Nah Hari Ini Saya Akan Berbagi Reset Kepada Teman Teman Bagaimana Cara Membuat Pizza Sederhana Jadi Ini Adalah Paprika Kita Potong Memanjang Kecil-kecil Saja Seperti Ini Atau Sesuai Selera Paprika Hanya Saya Hanya Pakai Setengah Dari Buah Paprika Tapi Sebelumnya Dibuang Bijinya Dulu Oke Potong-potong Kemudian Kita Sisihkan Paprika Jadi Ini Pizza Simple Dan Otomatis Sangat Cepat Kemudian Kita Masukkan Paprika Ke Dalam Sini Kemudian Saatnya Kita Mengupas Bawang Bombay Teman-teman Oke Saya Pakai Sedikit Saja Setengahnya Dari Sini Teman-teman Kemudian Potong Sesuai Selera Teman-teman Tapi Jangan Terlalu Besar Kalau Saya Seperti Ini Saja Sederhana Iris Semua Tipis-tipis Sampai Selesai Sampai Jadinya Seperti Ini Teman-teman Oke Sampai Habis Nah Setelah Selesai Teman-teman Sampai Saja Dengan Yang Paprika Tadi Dicampur 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 Tiga Tiga Sendok Makan Terus Saya Aduk 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 Seperti ini Sampai Olif dan Bawang bombay Tercampur Rata Oh my god Aduk Sampai Tercampur Rata Teman-teman Oke Kemudian Masukkan Ke Microwave Kalau Tidak Ada Microwave Teman-teman Bisa Langsung Panaskan Ke Pakai Tachu Atau Teflon Saja Juga Bisa Ya Saya Panaskan Dua Menit Ya Ini Hampir Dua Menit Jadi Kita Tunggu Saja Ya Teman-teman Kemudian Untuk Adonan Bawangnya Saya Pakai Satu Dua Tiga Dua Tiga Empat Empat Saya Pakai Empat Sendok Terigu Saja Ya Teman-teman Kemudian Empat Sendok Terigu Ini Teman-teman Saya Pakai Satu Butir Telur Biasanya Kalau Pisa Kan Pakai Alasnya Itu Kita Pakai Pengembang Roti Jadi Seperti Roti Tapi Ini Pizza Sederhana Ala Barjal Femili Kemudian Saya Kemudian Saya Pakai Sedikit Olive Oil Lagi Sekitar Setengah Sendok Makan Teman-teman Oke Kemudian Sedikit Sedikit Kemudian Campur Semua Bahan Menjadi Satu Teman-teman Dia Hampir Menjadi Roti Oke Tapi Ini Bukan Roti Teman-teman Kemudian Sedikit Baking Powder Jadi Dia Agak Sedikit Mengembang Tapi Bukan Roti Teman-teman Sedikit Saja Ini Pizza Ala Barjal Femili Hanya Sedikit Baking Powder Saja Teman-teman Oke Setelah Seperti Ini Saya Sudah Cuci Tangan Saya Sampai Bersih Uleni Dia Teman-teman Uleni Seperti Kita Uleni Roti Jangan Terlalu Dipaksakan Sampai Dia Jadi Adonan Yang Benar Sampai Jadi Adonan Yang Bagus Oke Oke Teman-teman Jadi Uleni Adonan Sampai Dia Seperti Ini Kemudian Apa Otomatis Paprikanya Sudah Selesai Dari Sini Teman-teman Oke Teman-teman Lihat Ini Jadinya Dia Sudah Layu Setelah Ini Dia Sudah Layu Seperti Ini Teman-teman Hanya Dua Menit Saja Ya Saya Taruh Cuma Dua Menit Kemudian Teman-teman Masukkan Garam Secukupnya Secukupnya Masukkan Garam Secukupnya Kemudian Black pepper Oke Kemudian Teman-teman Ini Adalah Pentolan Bakso Ayam Pentolan Ayam Yang saya Buat Hanya Dari Daging Ayam Karena Saya Tidak Ada Sosis Jadi Saya Pak Pak Pentol Jadi Kalau Teman-teman Tidak Ada Sosis Sosis Apa Saja Kita Bisa Pak Sosis Apa Saja Ini Adalah Bakso Ayam Yang Saya Taruh Di Freezer Saya Bakalan Potong Potong Teman-teman Terus Campurkan Ke Dalam Ini Jadi Potongnya Tipis-tipis Saja Ya Potongnya Tipis-tipis Seperti Itu Potong Potong Sampai Habis Teman-teman Oke Setelah Semua Pentolan Ayamnya Selesai Campurkan Semuanya Kedalam Ini Bawang Dan Paprika Yang sudah Dipanaskan Tadi Teman-teman Oke Kita Campur Aduh Sepertinya Ini Penuh Kelebihan Bagasi Setelah Itu Teman-teman Oh My God Campur Campur Menjadi Satu Oke Setelah Itu Saya Pakai Kecap Seperti Ini Kalau Teman-teman Di Kupang Mau Pakai Saus Tomat Yang Pedas Yang Kepengen Sisa Selera Kalau Ini Saya Pakai Yang Hot Kecap Tapi Tidak Terlalu Pedas Untuk Orang Prancis Teman-teman Campur Seperti Oke Kemudian Dicampur Campur Dicampur Campur Menjadi Satu Teman-teman Nanti Kalau Yang Paling Terakhir Jadi Saya Mesti Mendiapkan Adonannya Sekitar 5 Menit Sambil 5 Menit Menunggu Itu Saya Campurkan Teman-teman So Ini Adalah Yang Nanti Menjadi Topping Dari Pizza Kita Teman-teman Oke Jadi Singkirkan Dulu Toppingnya Satu Sementara Kemudian Ini Adonannya Tadi Teman-teman Yang Sudah Saya Uleni Ini Adalah Teflon Anti Lengket Yang Tipis Teman-teman Tinggal Kita Ratakan Disini Ini Pizza Sederhana Ratakan Teman-teman Sampai Semuanya Sama Rata Mendapat Tempat Yang Rata Oke Oke Jadi Saya Sudah Meratakan Semuanya Teman-teman Di Teflon Yang Seperti Ini Jadi Tipis Adonannya Saya Pakai 4 Sendok Makan Terigu Sepertinya Bisa Saya Tambahkan 1 Sendok Makan Tepung Maisena Tapi Karena Saya Punya Tebung Maisena Habis Jadi Begitulah Teman-teman Oke Jadi Kita Ratakan Semua Sampai Rata Seperti Ini Oke Kemudian Kita Nyalakan Api Yang Paling Kecil Terus Kita Panggang Dulu Ini Jadi Nanti Teman-teman Saya Akan Pakai Video Keju Yang Nanti Lumer Jadi Nanti Kalau Teman-teman Kalau Mau Buat Pizza Emergency Ini Pakai Keju Yang Lumer Jangan Keju Yang Seperti Keju Normal Yang Kalau Kita Taruh Dipanas Dia Lumer Entah Apalah Istilahnya Tapi Saya Pakai Yang Itu Seperti Yang Teman-teman Tahulah Kalau Teman-teman Saya Yakin Teman-teman Disini Semua Semua Sudah Sudah Pernah Makan Pizza Oke Nah Setelah Itu Teman-teman Setelah Adonannya Ini Taruh Di Api Kecil Yang Ini Kulitnya Ini Setelah Dia Matang Setelah Dia Matang Teman-teman Tau Lah Kalau Dia Sudah Matang Barulah Kita Kasih Topping Yang Tadi Sebelum Itu Topping Itu Teman-teman So Inilah Pizza Sederhana Alah Barjel Femilid But Belum Finish Teman-teman Saya Masih Harus Tabur Keju Lagi Ini Apinya Api Kecil Teman-teman Bisa Lihat Ini Apinya Kecil Sekali Setelah Itu Baru Tabur Keju Teman-teman Tabur Keju Di Sekeliling Nya Ini Satu Pizza Untuk Berdua Teman-teman Untuk Saya Dan Suami Nanti Lama-lama Kecil Ini Bakalan Lumer Sahabat Teman-teman Harus Pelan-pelan Biar Semua Merata Oke Sepertinya Saya Harus Meratakan Topping Sampai Kesini Belum Rata Benar Oke Oke Teman-teman Pizza Ala Barjel Family Super Simple Sudah Jadi Ini Ukuran Besar Sekali Teman-teman Teman-teman Bisa Lihat Kejunya Lumer Sekali Jadi Untuk Teman-teman Semua Ini Sangat Bagus Karena Ini Banyak Sayurannya Dan Kita Sudah Tahu Bahwa Ini Bebas Dari Bahan Pengawet Dan Dari Tangan Kita Sudah Tahu Kualitas Kebersihannya Seperti Apa Karena Kita Cuci Tangan Dan Sayurnya Dicuci Paprikanya Dicuci Jadi Teman-teman Kalau Teman-teman Mau Mencoba Resep Ini Silahkan Oke Selamat Menikmati Terima Kasih Sudah mengikuti vlog Kita hari ini Tuhan Memberkati Mergensi Pizza 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 darurat Tapi Magnyus Teman-teman Harus Dicoba Enak